Hai co-friends, pada soal di samping, diketahui gelombang bunyi dari sumber S1 dan S2 menimbulkan simpangan di P. Dengan persamaannya, Y1 sama dengan A cos kr1 dikurangi omega T, dan Y2 sama dengan A cos kr2 dikurangi omega T. Kita ketahui disini bahwa Y adalah simpangan dari gelombang, A adalah amplitudonya, K merupakan bilangan gelombang, lalu R adalah jarak dari gelombang, omega merupakan frekuensi sudutnya, dan T adalah waktu yang ditemukan oleh gelombang. Diketahui kelajuan bunyinya adalah 350 meter per sekon, dan frekuensinya adalah 700 hertz. Lalu yang ditanyakan adalah, pernyataan manakah yang benar? Pertama kita akan mengecek untuk pernyataan nomor 1. Untuk mencari panjang gelombang, kita bisa gunakan rumus, lambda sama dengan V dibagi dengan F, yaitu sama dengan 350 meter per sekon dibagi 700, yaitu sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 2, dapat kita lihat dari persamaan simpangannya, bahwa kedua gelombang tersebut, se-fase. Dan karena se-fase, maka interferensi konstruktif atau interferensi maksimum terjadi pada saat R1 dikurangi R2 sama dengan M dikali lambda, di mana M kita bisa bebas memilih antara M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga apabila kita anggap pernyataan 2 benar, maka R1-R2 sama dengan 1,5, yaitu sama dengan M dikali dengan lambdanya, yaitu setengah meter. Sehingga kita peroleh nilai M sama dengan 3. Dan karena M merupakan bilangan bulat, maka pernyataan nomor 2 benar. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 3, kita ketahui interferensi minimum terjadi pada saat R1-R2 sama dengan M plus setengah dikali dengan lambda. Sehingga apabila kita anggap pernyataan nomor 3 benar, maka nilai R1-R2 sama dengan 1,25 sama dengan M plus setengah dikali dengan lambdanya, yaitu 0,5. Sehingga kita akan mendapatkan M-nya sebesar 2. Dan karena M merupakan bilangan bulat, maka pernyataan nomor 3 benar. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 4, kita ketahui rumus dari intensitas adalah daya dibagi dengan luas permukaannya. Sedangkan rumus dari daya adalah 2P kuadrat dikali M dikali F kuadrat dikali A kuadrat. Lalu dibagi dengan waktunya. Dimana M merupakan masanya, sedangkan F merupakan frekuensi, dan A besar di sini merupakan amplitudonya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa I atau intensitas berbanding lurus dengan dayanya. Sedangkan daya berbanding lurus dengan amplitudonya kuadratnya. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa intensitas akan sebanding atau berbanding lurus dengan amplitudonya dikwadratkan. Sehingga pernyataan nomor 4 dapat kita anggap benar. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Atau semuanya benar. Sehingga jawabannya adalah yang E. Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.